Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi Pada video kali ini Saya masih akan melanjutkan tentang pembahasan KSM Biologi tahun 2020 Oke, untuk mempersingkat waktu Maka langsung saja kita mulai dari soal nomor 17 Perhatikan gambar filogenetik di atas Berdasarkan pohon filogenetik tersebut Burung lebih dekat kekerabatannya dengan buaya dibandingkan dengan kadal Benarkah pernyataan berikut? Pernyataan tersebut Oke, ingat ya tentang pohon filogenetik Yang namanya pohon Itu kan ada akar sama ada cabang ya Cuma disini tidak diketahui akarnya Tidak dinampakkan akarnya Dimana akar itu apa? Ancestor bersama Atau nenek moyang pertama ya Nenek moyangnya siapa? Nenek moyang dari burung, buaya, kadal, kura-kura, dan mamalia Kalau saya teruskan disini Nah, disini adalah Ancestor bersama Atau biasanya juga ditulis dengan ancestor pertama ya Nenek moyang pertama Nah, disini yang ditunjukkan hanya ada pada gambar cabang Dimana cabang itu kan ini ya Cabang itu yang tegak-tegak ini Kemudian disini ada titik cabangnya Nah, titik cabangnya ini menunjukkan apa? Jadi, titik cabangnya ini menunjukkan ancestor selanjutnya Jadi, untuk ini Yang N ini adalah ancestor kedua Untuk W adalah ancestor ketiga Untuk K adalah ancestor keempat Dan untuk P adalah ancestor kelima Nah, kenapa sih ada banyak ancestor disini? Karena di cabang-cabang ini berarti ada sifat yang berbeda Di antara satu dengan yang lainnya ya Dengan mamalia Kemudian yang ini Kan ini ada titik cabangnya Berarti disini ada sifat yang berbeda ya Oke, bisa dipahami ya Nah, kalau kita baca Pohon filogenetik itu mulai dari pojok Pojok, mana pojoknya? Pojoknya itu adalah yang ini Yang dia itu memiliki ancestor bersama pada periode terakhir Pada masa kini gitu ya Jadi, kalau yang paling muda di antara ancestor-ancestor ini adalah P Nah, makanya kita kalau baca itu mulai dari pojok sini Jadi, burung berkerabat dekat dengan buaya Burung paling berkerabat jauh dengan mamalia Karena apa? Karena antara burung dengan mamalia Ancestornya Berapa nih? Satu, dua, tiga, empat Ada empat ancestor Gitu ya Kemudian kalau burung dengan kadal Nah, burung dengan kadal ini ada dua ancestor Burung dengan kura-kura itu ada tiga ancestor P, Ki, dan W Gitu Bisa dipahami ya Oke, setelah itu baru kita lihat lagi soalnya Burung lebih dekat kekerabatannya dengan buaya Benar atau tidak? Iya, benar Kenapa? Kok benar? Karena burung dengan buaya itu punya ancestor bersama Atau nenek moyang bersama Nenek moyang yang sama Nenek moyangnya siapa? Yaitu P Sedangkan kalau burung dengan buaya Eh, maaf Burung dengan kadal Dilihat ya di sini Burung dengan kadal Nenek moyangnya sama atau tidak? Nenek moyangnya tidak sama Karena kalau burung Nenek moyangnya adalah P Kalau kadal Nenek moyangnya adalah Ki Oke, bisa dipahami ya Sekarang kita lihat opsi jawabannya Burung lebih dekat kekerabatannya dengan buaya dibandingkan dengan kadal Benarkah pernyataan tersebut? Untuk yang A Benar Benar atau salah tadi? Iya, benar ya Karena buaya dan burung berbagi nenek moyang yang sama Dia punya nenek moyang yang sama Yaitu P Ya, nenek moyangnya adalah P Jadi, untuk yang A benar Tapi kita lihat dulu B, C, dan D Yang B Yang B salah Nah, sudah salah berarti ya salah Karena kadal katanya lebih dekat kekerabatannya dengan buaya Kadal kekerabatannya lebih dekat dengan buaya Hati-hati ya Hati-hati Kalau misalnya kalian tidak jeli Ini pasti dibenarkan Karena apa? Karena antara buaya dan juga kadal ini saling berdekatan Padahal kita lihat di sini Kalau buaya nenek moyangnya P Kalau kadal nenek moyangnya Ki Berarti berbeda ya Jadi yang B salah Kemudian yang C Salah Karena kadal dan buaya dua-duanya kelompok reptil Semuanya kelompok reptil Ya, buaya Salah, salah ya Karena ini membahas tentang filogenetik Jadi nanti berhubungan dengan nenek moyangnya Walaupun sama-sama kelompok reptil Kalau misalnya nenek moyangnya itu berbeda Berarti ada sifat dari keduanya yang berbeda ya Kemudian yang D salah Karena burung lebih tinggi tingkat taksonominya daripada buaya Nah, ini apalagi ya Karena ini membahas tentang filogenetik Jadi apa yang ada di faktor-faktor filogenetik Yang diberi alasan Bukan yang lainnya ya Jadi untuk yang nomor 17 Jawabannya adalah yang A Bisa dipahami ya Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 18 Hasna adalah pelanggan sebuah restoran Dia senang mengamati tanaman yang berada di salah satu sudut restoran langganannya Tanaman tersebut lebih besar dan lebih hijau dibandingkan dengan tanaman-tanaman lain yang ada di dalam restoran Hasna menanyakan kepada pemilik restoran mengapa tanaman di sudut tersebut tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tanaman lainnya Pemilik restoran mengatakan bahwa dia sering menyiram tanaman dengan klub soda atau air berkarbonat setiap hari Pernyataan yang manakah berikut ini yang memberi penjelasan mengapa pemberian air berkarbonat dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman Oke Sekarang kita mulai dari sini yang namanya klub soda Itu adalah air berkarbonat Dari sini sebenarnya kalian harusnya sudah paham ya Di sini berarti ada dua komposisinya Kalau misalnya air biasa yang disiram di tanaman itu berarti dia hanya mengandung kandungan air saja Air itu termasuk mineral Kalau klub soda berarti dia ada dua Air dan juga karbonat ya Di mana air berarti kandungannya ya mineral Kemudian kalau karbonat berarti kandungannya ada karbonnya Apa karbon yang dibutuhkan oleh tumbuhan? Iya CO2 Nah mineral dan juga CO2 ini sangat berpengaruh dengan pertumbuhan tanaman Kenapa? Karena kalau mineral ini bisa digunakan sebagai nutrisi untuk pertumbuhan Saya tulis nutrisi untuk pertumbuhan Sedangkan untuk CO2 itu merupakan bahan fotosintesis Masih ingat ya Bahan fotosintesis itu menggunakan karbon dioksida Nah karena yang namanya tumbuhan ya Kalau tumbuhan itu dikasih air berkarbonat Air berkarbonat ini dikasih ke tumbuhan tersebut Maka apa yang terjadi? Karena disini banyak mengandung karbon dioksida Maka fotosintesisnya akan bertambah, naik Kalau fotosintesisnya akan naik Maka nanti akan banyak menghasilkan bahan-bahan makanan untuk tumbuhan Selain itu ada mineralnya untuk nutrisi pertumbuhan Jadi selain pada akar, kemudian nanti juga akan menumbuhkan batang dan juga daunnya Seperti itu ya Oke, sekarang kita kembali ke opsi jawabannya Pernyataan yang manakah berikut ini Yang memberi penjelasan mengapa pemberian air berkarbonat dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman Untuk yang A Gelembung oksigen dari klub soda memberikan oksigen Nah, oksigennya benar atau salah? Salah karena oksigen itu yang dihasilkan bagi tumbuhan Bukan dibutuhkan oleh tumbuhan ya Yang A salah Kemudian yang B Suhu klub soda dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman menjadi lebih cepat Nah, disini yang namanya suhunya itu masih sama ya Di ruangan walaupun di sudut Di sudut ruangan dengan yang di sekitar ruangan Tapi kan masih suhunya sama berarti tidak berpengaruh untuk suhunya ya Jadi yang B kurang tepat Kemudian yang C Akar tanaman dapat mengabsopsi karbon dioksida dari klub soda Yang penting untuk fotosintesis Benar atau salah? Akar tanaman dapat mengabsopsi Mengabsopsi berarti dia bisa menyerap ya karbon dioksida dari klub soda Tapi kita lihat dulu Yang namanya fotosintesis itu tempatnya ada di akar atau di mana? Iya, fotosintesis itu tempatnya ada di daun Bukan pada akar Jadi nanti ya Biasanya kan kalau menyiram tanaman Entah itu menggunakan air biasa Atau menggunakan air berkarbonat atau klub soda Itu kan dari akar ya Diserap oleh akar Nah, akar ini nanti akan mengantarkan mineral Atau bahan-bahan fotosintesis itu Menuju ke daun Karena di daun inilah tempatnya fotosintesis Ya Bukan pada akar Tapi pada daun Jadi untuk yang C Jangan terkecoh Yang C ini kurang tepat Memang benar Dia butuh karbon dioksida Yang penting untuk fotosintesis Tapi bukan dari akar Bukan di akar tempatnya ya Tapi ketika Karbon dioksida itu sudah mencapai pada daun Ya Karena fotosintesis Itu dilakukan pada daun ya Oke Untuk yang D Akar tanaman mendapatkan kelembapan Dan daun-daunnya terkenal lebih banyak karbon dioksida Ini benar ya Karena apa? Akar tanaman kan dia Dapat mineral Mineral ya Air Nanti kalau misalnya dapat air Maka kelembapannya juga terjaga Kemudian Kalau yang lainnya Bahan-bahannya itu nanti diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan Sampai ke daun Daunnya ini akan mengandung Karbon dioksida Yang berfungsi untuk membantu proses fotosintesis Jadi untuk yang nomor 18 Jawabannya adalah yang D Bisa dipahami ya Oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 19 Bila kita perhatikan terdapat beberapa hal di alam yang dapat dijadikan pelajaran mengenai ayat-ayat pada Al-Quran Salah satu fenomena yang dapat ditemukan di alam adalah keberadaan lingkar tahun pada batang pohon yang diakini berkaitan dengan surat Az-Zumar ayat 21 Berikut adalah beberapa pernyataan yang benar untuk menjelaskan mengenai lingkar tahun berkaitan informasi pada Al-Quran dan pengetahuan botani kecuali Jadi di batang pohon berkayu yang pohonnya itu besar-besar itu biasanya kalian pasti melihat ini Bentar saya ganti dulu Pasti kalian melihat hal yang seperti ini Ini misal batang ya Batang epidermisnya Jadi yang lapisan pertamanya Kemudian disini ada kayak gini Sret Kemudian sret Kemudian gini 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 Nah ini yang disebut dengan lingkar tahun Kenapa kok disebut dengan lingkar tahun Sebenarnya adanya lapisan-lapisan yang seperti ini Bentuk-bentuk lapisan yang seperti ini Itu menunjukkan pertumbuhan dari tumbuhan selama musim yang berbeda ya Jadi adanya lingkar tahun ini menunjukkan Lingkar tahun itu menunjukkan pertumbuhan Perbedaan gitu ya Perbedaan pertumbuhan Tumbuhan Pada musim yang berbeda Karena apa? Yang kita tahu yang namanya musim itu nanti karakteristiknya berbeda-beda Misalnya saja di Indonesia kan ada musim kemarau dan juga musim hujan ya Ini saya contohkan di Indonesia saja ya Hujan Karakteristiknya sudah berbeda Kalau pada musim kemarau itu kandungan airnya itu lebih rendah Daripada ketika musim hujan Sedangkan yang namanya air ini Sangat dibutuhkan oleh pertumbuhan tumbuhan Selain digunakan untuk proses fotosintesis Air juga digunakan ketika tumbuhan itu tumbuh ya Nah makanya ketika kemarau Berarti kan karena airnya lebih sedikit maka pertumbuhannya juga akan berkurang Pertumbuhannya juga akan berkurang daripada ketika musim hujan Nah perbedaan pertumbuhan inilah yang menyebabkan adanya struktur tumbuhan atau struktur batang yang seperti ini Yang biasanya disebut dengan lingkar tahun Ini adalah penjelasan dari lingkar tahun pada batang tanaman Sekarang kita kembali lagi ke soalnya untuk melihat opsi jawabannya Berikut adalah beberapa pernyataan yang benar untuk menjelaskan mengenai lingkar tahun berkaitan informasi pada Al-Quran dan pengetahuan betani Kecuali saya ganti dulu ya Yang A Lingkar tahun dapat digunakan untuk menghitung umur pohon di daerah tempered Tempered itu adalah 4 musim ya Daerah yang punya 4 musim Nah apakah bisa? Iya bisa Karena nanti dari lingkar Misalnya ya Misalnya saja ini Ini kan besar Ini kecil Nah ini 1 musim Eh maaf 1 tahun Kemudian yang ini Tahun kedua Yang ini tahun ketiga Yang ini tahun keempat Yang ini tahun kelima Dan lain sebagainya Artinya ini Untuk lingkar tahun ini memang bisa digunakan Sebagai perhitungan umur pohon ya Oke Ini benar Karena ini dicari yang kecuali Jadi kita carinya yang salah ya Kita lanjut ke opsi jawaban yang B Lingkar tahun disebabkan oleh variasi pada tumbuhan Jaringan silem Jaringan silem fungsinya untuk apa? Penyirapan air Penyirapan air apakah berhubungan dengan musim? Iya ya Berhubungan dengan musim Jadi memang benar untuk yang B Kemudian yang C Lingkar tahun pada tumbuhan tak berkayu Nah apakah tumbuhan tak berkayu itu punya lingkar tahun? Tidak Tumbuhan tak berkayu itu yang batangnya biasanya warna hijau Dan biasanya banyak kandungan airnya ya Jadi kayak apa ya herba gitu Itu adalah tumbuhan tak berkayu Kalau tumbuhan tak berkayu dia tidak punya lingkar tahun Kalau untuk yang lingkar tahun hanya pada tumbuhan berkayu ya Karena untuk tumbuhan berkayu masa hidupnya itu akan lebih besar Akan lebih lama daripada tumbuhan tak berkayu Nah untuk yang C Salah ya Kemudian yang D Variasi pada lingkar tahun mewakili variasi-variasi pertumbuhan pohon Dari satu tahun ke tahun lainnya Memang benar Karena nantinya akan ada beberapa musim di situ Dan lingkar tahun itu bisa perbedaan pertumbuhan pada musim yang berbeda Jadi untuk yang D juga benar Karena di sini dicari yang kecuali Maka jawabannya yang nomor 19 adalah C Oke bisa dipahami ya Oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 20 Teknologi terkini yang akurat digunakan terhadap penentuan seorang anak terhadap orang tua dan keturunan adalah DNA fingerprint Seorang pria menaruh curiga bahwa anaknya bukanlah anak kandungnya Melainkan anak dari pria lain Berbagai tabayun sudah pernah dilakukan dan yang terakhir menggunakan teknologi molekuler Perhatikan hasil pita DNA di atas di samping ini ya Pernyataan yang benar tentang nasabnya adalah berarti ini mencari orang tuanya ya Oke disini ada pita DNA hasil pita DNA Jadi kalau kita melihat hasil pita DNA yang pertama yang harus kita ketahui adalah Yang pertama harus dilihat adalah pita anak ya Pita DNA anak Kemudian semua pita DNA anak itu harus ada pada ibu atau ayahnya ya Semua pita DNA anak harus ada pada orang tuanya Baik itu ibu atau pada ayah Nah pita DNA itu ditunjukkan pada gambar yang ini ya Jadi yang putih-putih itu berarti dia punya pita DNA Oke bisa dipahami ya dari keterangan ini Sekarang kita langsung saja buktikan dari melihat opsi jawaban dan dibuktikan pada gambar Jadi nanti bisa kita ketahui langsung apakah opsi jawabannya itu benar atau salah ya Nah pernyataan yang benar tentang nasabnya adalah untuk yang A Jika D adalah anak maka A dan B adalah orang tua kandungnya Yang pertama yang harus kita lihat adalah pita DNA anak Anaknya adalah D Jadi yang kita fokuskan adalah ini ya Ini Jika D adalah anak maka A dan B adalah orang tua Jadi pita DNA si anak ini harus ada pada A dan juga B Kita lihat ya satu persatu Nah mulai dari ini Nah disini apakah ada atau tidak? Tidak ada Tidak ada di A dan juga tidak ada di B Berarti intinya si D ini bukan anak dari A dan juga B Jadi untuk yang opsi A salah Kemudian saya ganti dulu biar tidak bingung ya Kemudian yang B Jika A adalah ibu kandung dan B adalah anak maka C adalah ayah kandungnya Berarti mana yang dilihat dulu? B Ini B kita lihat sekarang B katanya anak Kemudian A ibu kandung C ayah kandung Kita lihat disini Pita B ini ada ya pada A Kemudian yang nomor 2 ada pada I ibu Kemudian yang ini ada pada ayah Disini semuanya ibu Kemudian pita selanjutnya pada ayah Pita selanjutnya pada ayah Pita selanjutnya sama pada ibu Seharusnya ini benar Tapi kita lihat dulu biar kalian juga mencoba ya Latihan ya Sekarang kita lihat dulu untuk yang C Jika C adalah anak maka ibu kandung adalah A Dan ayahnya adalah D Kita lihat apanya? Iya anaknya Anaknya si C katanya C anak Kemudian ibu kandungnya A A ibu kandung D adalah ayah Nah berarti kita lihat disini Pita pertama sudah tidak ada yang sama dengan ibu Ataupun ayahnya Jadi otomatis yang C salah ya Kemudian untuk yang D Sebentar saya ganti lagi Jika C adalah anak Maka tidak ada di antara mereka Adalah orang tua kandungnya Sekarang kita fokus lagi ke C Katanya kalau C itu anak Maka tidak ada yang sama Kita lihat pita anak C Ini sama dengan B C ini sama dengan B Berarti B itu orang tua kandungnya Tapi kalau disini dikatakan bahwa Ketika C itu adalah anak Maka tidak ada di antara A, B, dan D itu adalah orang tua kandungnya Benar atau salah pernyataannya? Salah ya Jadi untuk yang D salah Jadi untuk yang nomor 20 Jawabannya adalah B Oke bisa dipahami? Iya nanti latihan lagi ya Oke mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan pada video kali ini Terima kasih atas segala perhatiannya Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat Mohon maaf apabila ada salah kata Salah tulisan atau salah penjelasan Apabila ada yang kurang paham Bisa langsung menuliskan di kolom komentar Karena disini kita berdiskusi bersama Bukan hanya saya yang mengajari kalian Dan kalian yang belajar Oke kemudian saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa pada video selanjutnya ya Selamat menunjukkan Terima kasih.